Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Pada video kali ini Ambu membuat makanan khas Cianjur Tidak ada di tempat yang lain Yaitu rogan sup Rogannya itu sendiri adalah Singkatan dari roti dan degan Sedangkan supnya itu Karena memang makanan ini Memiliki kuah berupa Santan dan susu yang encer Pokoknya makanan ini unik banget Rasanya enak, gurih Dan manis dan juga mengenyangkan Nah yang penasaran Bagaimana cara membuatnya Tonton video ini sampai selesai Nah yang pertama kita akan siapkan dulu Kuahnya atau supnya Bahan yang diperlukan ada air kelapa muda Atau air daugan Ini yang Ambu pakai sebanyak 500 ml Selanjutnya ini kita Tambahkan 200 ml Santan Kemudian kita Tambahkan 1 saset susu bubuk Dengan ukuran 27 gram Kita tambahkan juga sedikit garam Lalu kita aduk rata Agar aromanya lebih wangi Kita tambahkan juga Satu lembar daun pandan Dan ini kita akan panaskan Sampai mendidih Sambil dimasak Kita terus aduk Agar santannya tidak pecah Aduk perlahan Nah ini kita menggunakan Api yang sedang Jika sudah mendidih Kita matikan api kompor Lalu kita simpan Kita akan mempersiapkan Bahan-bahan yang lainnya Baiklah Sekarang kita akan siapkan Bahan pelengkapnya Yang pertama Ada roti tawar Roti tawar yang digunakan Boleh jenis apa saja Misalnya mau roti gandum Atau misalnya roti yang pandan Atau yang biasa seperti ini Tetapi kalau misalnya Di resep aslinya Menggunakan roti tawar Yang berasal dari toko kue Yang terkenal juga di Cianjur Namanya roti Toko roti tan gencu Nah di toko ini Rotinya memiliki Tekstur dan rasa yang khas Kemudian yang berikutnya Adalah daging kelapa muda Yang tadi akhirnya kita gunakan Untuk sup Nah dagingnya kita kerok Seperti ini Ini dari satu buah kelapa Sebaiknya kita kerok Tipis-tipis Agar nanti teksturnya lembut Nah kemudian Kita juga siapkan Kolang kaling Yang sudah kita Rebus Lalu kita potong-potong Kemudian kita siapkan juga Kacang hijau Yang sudah kita rendam Semalaman Kemudian dikukus Sampai tekstur kacangnya Ini lembut Nah kemudian Yang penting disini Adalah gula pasir Nah uniknya Di pembuatan Regan sup ini Gula pasirnya Tidak disatukan Dengan sup Biasanya kan Kita menyatukan Dengan cairannya ya Tetapi ini tidak Nanti gulanya Akan kita taburkan Sebelum dikukus Kalau misalnya Ingin menggunakan Gula merah Juga silahkan Tetapi Yang resep Otentiknya Menggunakan Gula pasir Kemudian Untuk Membungkusnya Disini Kita gunakan Daun pisang Daunnya kita Jumur dulu Sebentar Agar tidak Mudah patah Ketika dilipat Kita siapkan Dua lembar Daun pisang Kemudian Kita siapkan juga Plastik Seperti ini Penggunaan plastik Ini Cukup penting Karena Kalau misalnya Tidak menggunakan Plastik Biasanya nanti Si cairannya itu Atau supnya ini Akan bocor Kemudian Kita siapkan juga Daun yang memanjang Nanti untuk Penutupnya Sekarang Kita akan mulai Menata Bahan-bahan Yang akan kita bungkus Yang pertama Kita masukkan dulu Daun pandan Agar aromanya wangi Kemudian Kita masukkan Roti tawar Kemudian Kelapa muda Lalu kolang kaling Dan kacang hijau Untuk urutan penataannya Sesuai dengan selera masing-masing Setelah semua bahan masuk Yang terakhir Kita taburkan Dengan gula pasir Untuk banyaknya Sesuai dengan selera Nah Rogan sup ini Memang Rasanya Tidak terlalu manis Jadi manisnya itu Tidak terlalu pekat Setelah semua Bahan disusun Kita akan Masukkan Supnya Ini Kita akan Masukkan ke dalam Bahan yang sudah Kita susun tadi Di Daun pisang Kita masukkan Seperti ini Sambil kita bungkus Kita masukkan Supnya Sampai Si bahan-bahannya Terendam Dengan sup Kemudian Kita bungkus Seperti ini Kemudian Kita rapikan Kita akan Bungkus kembali Rogan supnya Nah disini Ambu menggunakan Gula merah Kalau misalnya Ingin yang Otentik Yang sama Dengan Rogan sup Yang ada Di Cianjur Lebih baik Menggunakan Gula putih Jika di rumah Tidak ada Daun pisang Kita juga bisa Mengukusnya Dengan menggunakan Wadah yang Anti panas Seperti ini Boleh yang Wadahnya besar Ataupun Yang wadahnya Kecil Dan ini Tinggal kita Kukus Saatnya Kita mengukus Rogan supnya Kita kukus Rogan sup Selama 15 Sampai 20 Menit Dengan Menggunakan Api sedang Nah ini Dia Rogan supnya Sudah matang Sudah siap Dinikmati Ataupun Dikemas Selamat Mencoba Semoga tayangan Kali ini Bermanfaat Terima kasih Yang sudah Menonton Tayangan Abah Ambu Insyaallah Kita bertemu Lagi Di video Berikutnya Assalamualaikum